hai hai di mlobe kali ini kita akan melihat speedboot fiberglass speedboot ini mengundurnya lepeng teman-teman jadi coolnya setengah saja tapi dia mempunyai lebar bagian bawah lambung ini terlalu sangat lebar ya teman-teman jadi desainnya sangat menarik pokrom panjangnya pun tidak terlalu panjang ya teman-teman ya pada bagian belakang mempunyai transomnya sambungan transom di bagian luar lagi ya teman-teman nah dibuatkan transom lebih kurang satu meter saja jadi kelihatannya lebih menarik padahal mesin yang digunakan yaitu 100pk ya teman-teman 100bp ya lihat tanggulahnya dia mempunyai detailnya cukup tidak berkursi saja dengan tampilan box steering yang sangat menarik ya teman-teman box steering jenis ini memudahkan kartennya menggunakan kartennya menggunakan kartennya menggunakan speedpon yang lebih berhasil lebih stabil box steering ini ditaruh di bagian sebelah kanan ya ini adalah propeller ya bagian di ato propeller ini mesin yamaha 100pk ini speedpon seperti ini menggunakan 100pk saja sudah cukup ya guys ya jadi transomnya seperti ini sederhana disambung dari bagian belakang bodi putih ya desainnya pun tergolong sangat bagus ya ini bagian sisi kanan dari bodi kalau tidak dari depan teman-teman nampak seperti ini ini tergolong hub hole jadi tidak terlalu panjang ya teman-teman speedpon kiberglass ini menggunakan molding semua ya teman-teman jadi menggunakan cetakan ya ya tampilannya dari sini sebelah kanan bagian depannya jadi nampak sangat menarik sekali ya ini kalau ukuran di laut ini kemudian terbang-terbang nih teman-teman jadi sekian dulu teman-teman terima kasih sudah menonton video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati